Anak, itu adalah penjelasan Pak Yanni tentang sudut untuk selenitnya PB2 ini, ya, kalian hanya dituntut, cuma baca aja Baca, setelah itu, baca-baca aja gampang, sangat gampang Ya, dah, setelah itu nih tentang Garuda Pandasila, kalian udah paham semuanya Setelah itu, kalian isi, ya, isi Isi disini, nah, ini paling gampang nih, nak Mana, tempat, dimana saja yang kalian lihat lambang Garuda Pandasila Contoh, contoh, misalkan kalian melihatnya di sekolah, tulis Nih, di sekolah, ya, itu contohnya Selebihnya, ada empat tempat lagi, silahkan kalian, apa namanya Boleh dibantu oleh orang tua, gitu ya, oke Untuk selanjutnya, pelajaran PB3 akan disampaikan oleh guru-guru kalian Nah, itu aja dari Payani, mohon maaf Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati